Kasus perselingkuhan antara Randi Kjarnet dengan Syahna sudah berakhir. Masing-masing pihak kini sudah kembali dengan suami dan istri masing-masing. Diketahui, Syahna sudah kembali ke pelukan suami, JJ Govinda yang dengan lapang dada memaafkan pengkhianatan sang istri. Sementara, Lady Nayuan pun sudah menarik kembali gugatan cerai terhadap Randi Kjarnet. Keluarga itu pun kembali hangat. Kini, hubungan antara Lady Nayuan sang suami pun semakin romantis. Dan, saat momen lucu Randi Kjarnet terjadi kala dipaksa makan ceker ayam bumbu pedas oleh istrinya, Lady Nayuan. Padahal ceker pedas itu adalah menu masakan Randi untuk Lady. Dengan anggukan, Lady Nayuan pun mengaku masakan suaminya sungguh lezat. Meski Piawai mengolah ceker ayam jadi menu istimewa untuk Lady, ternyata Randi tidak menyukai masakannya sendiri. Tidak sedikit pun Randi mencicipi hasil olahan dapurnya. Melihat suaminya tidak menyukai olahan ceker ayam, Lady pun dengan wajah iseng memaksa Randi mencicipi menu masakannya. Randi pun berusaha untuk mencicipi ceker ayam. Baru saja membuka mulut, Randi mual dengan bentuk ceker ayam itu. Dari peredat sesuatu terjadi ayam. mindfulness Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!